Intro Masih bersama kami di Presisi Petang Pemirsa dalam rangka menyukseskan gelaran Boto J.P. Mandalika 2023 Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi Bersama Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto melakukan peninjauan rute Pengamanan Arus Lalu Lintas Mandalika pada Sabtu 14 Oktober 2023 Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi Bersama Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto Meninjau rute pengamanan arus lalu lintas Mandalika Menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2023 di Lombok Peninjauan dilakukan pada Sabtu 14 Oktober 2023 lalu Dalam melakukan peninjauan rute pengamanan tersebut Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi oleh Irjen Pol Firman Santiabudi memastikan langsung persiapan dari personil, traffic management, pengaturan arus kendaraan, dan manajemen parkir Dengan adanya pengecekan rute yang dilakukan, nantinya akan dilakukan konsolidasi di posko yang ada Untuk terus mempersiapkan hal-hal yang sudah disepakati Ini kita mau memastikan bahwa kesiapan untuk personil dari Polda NTB, kemudian dari traffic management, dari mulai pengaturan arus kendaraan yang akan menuju ke venue balapan maupun manajemen parkir Nanti di sana akan kita pastikan pengaturannya sedemikian rupa Tapi sekali lagi nanti selesai hasil dari pengecekan rute ini kita akan konsolidasi di posko Untuk terus mempersiapkan hal-hal yang sudah disepakati Karena akan terjadi pengembangan-pengembangan yang mungkin dinamika di lapangan penonton terutama Kita akan memastikan apa yang sudah hasil rapat terakhir dengan penyelenggara Irjen Pol Firman Santiabudi juga mengimbau masyarakat terkait peran penting masyarakat untuk kelancaran arus dan parkir Agar mengikuti rambu-rambu yang sudah diberikan oleh petugas dan panitia Guna memastikan kelancaran arus lalu lintas saat ajang MotoGP Mandalika yang dikelar 15 Oktober 2023 lalu Kor Lantas Polri juga menerapkan sistem kontraflow di sekitar lokasi sirkuit Mandalika Kak Kor Lantas beserta rombongan turut meninjau pos penyekatan Bundaran Bizam Posko Bundaran Songgong ITDC Polda NTB dan sirkuit Mandalika Hari ini kita ingin melihat penggelaran personil dan manajemen lalu lintas Dari mulai lajur sampai kepada parkir dan nanti untuk berangkat dan kembalinya penonton Tim Humas Polda NTB melaporkan untuk Polri TV Polda Nusa Tenggara Barat menurunkan 6 ekor anjing pelacak dari satuan K9 Ditsamapta dibawah pimpinan Ibdama de Triana Guna melakukan sterilisasi di sirkuit Mandalika Lombok Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang atau bahan yang membahayakan pengunjung pada pagelaran MotoGP 2023 Dalam pelaksanaan ajang MotoGP 2023 Polda Satuan Nusa Tenggara Barat menurunkan 6 ekor anjing pelacak dari satuan K9 Ditsamapta Dibawah pimpinan Ibdama de Triana pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 Polda Nusa Tenggara Barat menyediakan 2 ekor anjing dalam pengamanan MotoGP ini Selain itu, sebanyak 4 ekor anjing tim K9 dari Polda Jawa Timur dikerahkan di bawah pimpinan AKP Winarko Sehingga total ada 6 ekor anjing K9 spesialis handak Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari menjelang race MotoGP untuk sterilisasi di sirkuit Mandalika Lombok Guna memberikan keamanan serta mengantisipasi adanya barang atau ancaman bahan peledak yang membahayakan bagi pengunjung pada pagelaran MotoGP Sebanyak 30 personil K9 Ditsamapta gabungan Polda Nusa Tenggara Barat dan Polda Jawa Timur dikerahkan dalam kegiatan ini Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Wori TV Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali Terima kasih telah menonton!